KELAKKAAN GAS MELON Ya, memang GAS bersubsidi ini memang untuk persoalan ini, persoalan dalam artian sebenarnya kepada komitmen. Pertama, kami selaku BUDE yang akan lakukan dulu, kita yang luarkan izin pangkalan, sekarang kan sudah ada protokolik kepada semua, ini adalah satu-satunya pilihan pangkalan. Nah, segeriknya waktu kita memberikan izin pangkalan 2 adalah ketersebaran pangkalan 2 di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga masyarakat akan bisa dengan mudah mengakses. Sampai Februari ini total pangkalan di Kota Pekanbaru sebanyak 760 unit, di mana tahun 2017 lalu sebanyak 7 pangkalan yang dicabut izinnya lantaran menyalahi aturan. Nerwah Yuresdiani dan Sugiharto melaporkan.